Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam nima Allah amin sekarang bisa berjumpa kembali di channel penjelang toyotv channel yang insyaallah akan terus bersama-sama dengan anda menyorakan yang hak dan memintahi umat dari upaya-upaya pemurtatan di luar sana dan tentunya menjawab dan mengkonter segala tuduhan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab kepada islam baik ikan vila pada kesempatan kali ini kita akan kembali menyaksikan diskusi dentas agama bagaimana keseruan diskusinya langsung saja kita simak video berikut ini sub indo by broth3rmax selamat pagi kami nunggu kisah disitu saya ajarkan mereka belajar sholat gitu kalau untuk ngajarin sholat ada kadang saya kadang ibu apa namanya mama angel ya ya mir mama angel ya mirah ya mama angel mama angel namanya segitulah bang setria ya umurnya berapa tahun itu bang maksudnya umurnya umur mama angel ini berapa tahun namanya mama angel oh kalau udah mama itu biasanya udah udah tua bang sekitar umur apalah bang udah ada umur lebih ya enggak lah paling 30an lah oh kalau 30an yang masih muda bang saya aja 38 masih muda saya 33 oh patutut gak mau dipanggil pak ya katanya jangan panggil pak bunda kelihatan tua ini masih apa bang bang kores ini aku takut aku mesti tidur ini kalau tadi malam aku bilang sama istrinya loh kan waktu dia mandi ya kan ini gak apa-apa ngomong ini enggak 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 waktu dia ngambil ruduh ya kan jadi kan apinya kan tinggal jadi cetak apa tadi saya sama bang kores tadi istri yang bales abar ya lagi kudu oh ya ti nanti bilangkan ini aku istrinya katanya ya udah nanti bilangkan jangan lupa besok acaranya gini-gini-gini-gini jam 1 udah tuh udah selesai gitu dibalas bang kores juga tadi kan aku keneng olehnya orang bang juma sama bang kores di rumah nah itu belum apa hidayah 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 siapa itu tadi malam tadi malam aku gak bisa lama ini karena ada acara ada yang mau sehada nanti jam 1 siang katanya berarti jadi mau langsung tidur kepikir oh dia langsung kesini dia begadang ke sudut oh begadang dia oh cocok lah berarti selama dia bangun itu udah dikabar istrinya itu tadi kayaknya bang tuti ngabarin tapi gak tau nih di grup juga sih ya aku tapi bang dinatan yang paling utama disini bang juma dan beliau sudah hadir gitu bang juma yang paling penting enggak masalah asal jangan nanti bersinggungan gitu maksudnya ini karena orang ininya yang kemarin rum waktu kita yang aku sadat kemarin ada kata aku bilang gitu bang juma bunda ada bang satri ada korek ada bang ali pun ada aku bilang gitu kalau dokter akal lagi bulat dia kalau ada ada dia enggaknya masalah itu bun lagi satu menit lagi dokter akal dokter akal aku gak masalah aku aku jelas nama dia bang kores mungkin dia pun baiknya sebetulnya tujuannya dia lama begadang itu kan dia membiarkan agama juga walaupun enggak mustahadatkan tapi membiarkan agama juga dia ya bagus juga niatnya cuman kata yang bang iwan tadi bang kores ini seperti kalian lawar dianya malam-malam cari makan siang-siang dia tidur gitu lah kata bang iwan kan sama ya mas setria ya kenapa bang gantian ngobrolnya kita bunda tadi mana bunda 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 ngomong wah dia lempar lempar kaku pula jadi ini lempar kaku jadi ini bang bang tinatan kalau dia nanti sekitar setengah jam kita tunggu bang koresnya tidak ada tidak belum bangun juga biarkanlah acara ini berlangsung dan yang paling penting adalah bang jumah sendiri dan beliau sudah hadir standby sesuai dengan janwal yang ada yaitu jam 1 ini sambil berjalan sambil berjalan ini kan udah banyak yang lab di beberapa beberapa menara siar mending sebelum ke prosesi sahadat tanya jawab dulu antara ibu angel sama guru ndak jumah kenapa bu angel bisa tertarik masuk ke islam itu aja dulu bukan bu angel bukan bu angel ibu ibu angel ibu angel tadi bang satria yang ngajari ngaji teman aku di masjid kalau aku lama datang itu oke biar oke sambil ini boleh on camp Pak Dinatan biar saya tanya beliau on camp bunda iya kasih ke beliau walaikumsalam dokter akal dokter akal ada di bawah bang pengamak debat saya biar saya tanya dan kemarin ini saya ingetin lagi saya ingetin lagi kemarin suami beliau yaitu bang iwan mualafnya di rumah saya 2 hari yang lalu dan sekarang istrinya akan mualaf disini dan kita saksikan akan dibimbing oleh bang Jumat seperti biasanya dan saya ingin ngobrol sebentar bersama yang mualafnya bang Dinatan boleh on camp saudara neplos assalamualaikum satu walaikumsalam masya Allah antum kemana aja sih bentar ada kangen-kangen ini orang halo assalamualaikum senseh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang puasa itu perut dakwah gak puasa oh astagfirullah kangen-kangen kangen-kangen saya kangen saya iya siap-siap nanti saya telepon ya siap-siap baru makanya campur Assalamualaikum saya ingin ngobrol dengan beliau yang memualap siap-siap panik jangan kemana-mana dulu habis ini kita ngobrol untuk mereka di tengah hutan tuh ya jadi kan kasian banget tuh nunggunya lama-lama ya Allah mana yang ibunya mana si ibu yang memualap pasien banget baik dimulai aja dulu langsung biar tidak ngulur waktu nah itu baca Allah Assalamualaikum Assalamualaikum Ibu Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh kalau boleh tahu ibu namanya siapa ibu ibu Mira Benda ibu Mira ibu Mira kemarin dua hari yang lain dua hari yang lain lalu kan bagiwannya suaminya ibu Mira sudah mualap saya mau nanya apa yang membuat ibu mau masuk Islam ini apa yang membuat ibu tertarik memang dari hati nurani saya bunda ingin mendalami agama Islam tidak tidak ada keterpaksaannya tidak bunda sudah berapa lama ibu ingin masuk Islam satu tahun satu tahun bunda masya Allah masya Allah masya Allah dan dan ibu saudara-saudara sudah tahu ibu ingin masuk Islam keluarga yang lain sudah sudah bunda sudah dan mereka tidak keberatan tapi muka aku tidak perlu tidak bunda tidak keberatan sama sekali tadi 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 apa bunda tadi sore tadi pagi kan aku tanya sama aku bilang sama yang kamu sudah bicara sama orang tuamu kalau kamu masuk Islam terus kamu jelaskan sama bunda itu sama orang tua tadi kamu jelaskan aku sudah ngomong sama orang tua bunda aku mau mualaf ke agama saya nanti saya jelaskan apa kata orang tua apa kata orang tua terus kata orang tua iya gak apa-apa anakku yang penting dimanapun bisa tapi kalau udah emang di agama Islam ingin kamu niatkan harus apalah kata gitu bunda ya harus sungguh-sungguh lah katanya iya aku bilang bunda Masya Allah Masya Allah Masya Allah yang yang paling utama disini tidak ada keterpaksaannya tapi bunda melakukan ini secara ikhlas dan ingin sekali masuk Islam dari lubuk hati yang dalam ya bunda iya iya bunda baik kalau gitu bunda kita dengerin dulu guru Dajuma penjelasan tentang Islam apa sih Islam ini sesempurna apa sih Islam ini biar tidak memperlebar waktu lagi begitu kali ya bunda Hesti iya bener dan langsung ke prosesi sahadat karena tengok kita lihat sendiri ya Bang Juma dan kita lihat sendiri ya teman-teman yang dimanapun berada mereka ini di tengah hutan itu ya untuk mencari jaringan dan jaringan susah di sini dan Bang Juma lihat sendiri mereka itu sedang jongkok ya tahu sendiri kalau jongkok itu lelahnya berapa lama ya jadi Bang Juma bisa kita mulai dari sekarang silahkan Bang Juma Gurunda monitor takutnya disana hujan oh jadi Gurunda nah lagi menunggu Bang Juma ya ke mute itu lagi menunggu Bang Juma untuk ini mungkin beliau lagi ini saya ingatkan apa saya beritahukan sekali lagi mereka ini ada di suatu desa di pedalaman desa yaitu di Tanah Karo di pedalaman desa yang susah sekali jaringan dan ini ada di tengah hutan rumah mereka mencari jaringan ke sini itu makan waktu sejauhnya satu kilo ya satu kilo jauhnya jadi buat teman-teman di sini kita saksikan sendiri kita lihat sendiri bagaimana seorang mualah mau berjuang bahkan jauh-jauh ya jauh satu kilo itu jauh menurut saya ya jauh dan ini di bukit loh mereka itu di atas karena kemarin saya video call sama Bang Binatan dan dia menunjukkan dimana kampungnya mereka ada di atas mereka tinggal itu di bawah bukit nah untuk mencari jaringan itu mereka dan untuk mencari jaringan itu mereka harus ke atas bukit nah itu jauhnya satu kilo dan ini ada di tengah hutan dan kita turun 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 ya 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 sorry sudah monitor gimana gimana mau mendengarkan tentang apa sih itu islam sesempurna apa sih itu islam oke suara saya kedengaran ini kedengaran selanjutnya langsung ke prosesi syahadat dulu apa dong oke kita syahadat ya langsung ya karena saudari kita ini kan udah paham tuh suami udah udah syahadat lebih dulu beberapa hari yang lalu sekarang kita langsung proses syahadat kiranya apa yang kita lakukan pada sying suaranya hilang berundak yang kemudian berkesesuaian dengan fitra manusia ibu mendengarkan suara saya ya dengar 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 oke baik ibu ikuti saya ya kita mulai ya bang bang iya oke bisa telunjuknya ke atas tangan kiri menuju ke atas telunjuknya sebagai ikrar bukti yang disaksikan oleh banyak orang ini ini ya baik atau dulu iya iya gimana gimana 4 berkebalik kameranya dia ngosong megang kamera hampir gak capek tangannya megang air lurus iya iya nanti saya yang pegang kalau bisa jauh jauh masyaallah jauh ya katanya bang cuma pak dinatan lebih tanggap memegang hp-nya gimana mau dipegang jauh ini msb-nya ini ini nak keren megang oh msb-nya ternyata kameram masyaallah masyaallah kameram 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 Allahu Akbar Allahu Akbar Masya Allah Subhanallah Ini bulan puasa ini banyak kita syahadatkan orang Semalam juga ada Semalam dua orang Masya Allah Masya Allah Di samping Bangkores udah Apa dia ganakan Ini ada di bawah Gantian sama siapa ya Bang Neplos sebentar Nanti jangan kemana-mana Pas doa Bang Neplos naik lagi ya Siap 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 Masya Allah Ini memang wajahnya Memang wajah-wajah hidayah ini Amin 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 Oke Baik Agak grogit ya bun Nunggu Bangkores naik Bunda ngobrol-ngobrol aja dulu Iya iya Oke 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 Jadi ini Beliau katanya grogi ya Yang memualah ini grogi Jadi kita kasih waktu sedetik Atau lima menit Untuk menghilangkan grogiannya Karena kan Mungkin Bingung juga Ini dimana Ini apa Gitu ya Dan beliau juga tidak tahu Seperti apa syahadat itu Ya kan Nah Jadi untuk menghilangkan groginya Mungkin Bang Neplos naik disana Mau ngobrol-ngobrol Bangkores noise See ya Masya Allah Allahu Akbar Ada lagi yang mu'alaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guru undaku Akhir dinatan Ukti ST Akhirnya santan Akhirna julius Ditungguin dari tadi loh Untung udah pada kumpul sekarang Kami yang nungguin Ditungguin dari tadi Kami yang nungguin ya Bisa nih ya Orangnya Kayak gini Bisa ya Ivo salah Salah Avan Ayo Langsung saja Ini Apa Kasian Akhir dinatan Gimana Ya langsung saja Sabar 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 sebentar Kalau enggak kamera depan Ini absegu ini Bang dinatan Kamera depan aja Kamera depan Karena kalau kamera depan Kan dia bisa melihat sendiri Kalau kamera belakang Kan dia tidak bisa melihat Kamera depan aja Kamera depan Bang dinatan Biar enggak grogi dia Gitu Dari depan Tidak grogi Apa yang grogi Biar enggak Tentang santeng Gimana Nah kamera Masya Allah Ahli Sudah Ya tadi pakai jilbab Sekarang enggak Pakai jilbab Bang Lepas itu jilwanya Kena angin Babang Jumah Ini Enggak Oh sorry Maaf Ini Apa Karena nunggu Aku mungkin Kelamaan Tadi ya Kita Kita lanjut Apa Itunya Setelah ini aja Prosesnya aja Ya kan Ini Kita udah dapat kabar Dari Beberapa hari yang lalu Bahwa sudah Mantap bersahadat Aku cuma pengen tahu Akhidin Atat Beliau ini Namanya Siapa Namanya Mira Nurani Bru sembiring Oh Masya Allah Bru sembiring Ukti Mira Nurani Bru sembiring Coba tolong Diarahkan ke Ininya Akhidin Atan Diarahkan ke Ininya Ukti Ukti Sister Mira Salam Siang Aku mau Nanya Tanpa Berpanjang Lebar Lagi Ini Mau Masuk Islam Mau Bersyahadat Ini Ada Ada paksaan Nggak Bang Ores Enggak 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 Paksaan Sama Sekali Masya Allah Kalau Bik Gitu Kalau Misalnya Kita Tuntun Untuk Bersyahadat Agar Sah Keimanannya Masuk Kedalam Islam Bersedia Sedia Sedia Allahu Akbar Ya udah Tafadol Gurundanggu Silahkan Masya Allah Seperti tadi Prosesnya Telunjuknya Yang kanan Coba Ke atas Menunjukkan Bahwa Hati Pikiran Dan juga Jasad kita itu Mengangkui Tiada Tuhan Selain Allah Ikuti saya Ikuti Bismillah Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Ar-Rahim Ashadu Ashadu Allah Allah Ilaha Ilaha Ilallah Ilallah Wa Ashadu Wa Ashadu Wa Ashadu Anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah 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 Dengan menyebut Dengan menyebut Nama Allah Nama Allah Yang Maha Pengasih Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang Lagi Maha Penyayang Aku bersaksi Aku bersaksi Bahwa Tidak ada Tuhan Bahwa Tidak ada Tuhan Selain Allah Selain Allah Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi Bahwa Muhammad Bahwa Muhammad Adalah Adalah Utusan Allah Adalah Utusan Allah Sah Allahu Akbar Allahu Akbar Masya Allah Barakallahu Akbar Masya Allah Masya Allah Sekarang Ibu Ya Ibu ini adalah Seorang Muslimah Yang sekarang ya Bahwa untuk jatuh cinta Kepada Islam itu Memang bukanlah perkara Yang sulit Terbukti dengan Banyaknya orang Yang kemudian Yakin bahwa Islam itu adalah Jalan yang benar Sehingga mereka Kemudian memutuskan Untuk bersyahadat Ada beberapa hal Yang kemudian Yang ibu Harus lakukan Setelah ini Yang pertama adalah Belajar Islam Utamanya Bagaimana Melaksanakan Sholat Yang kedua Belajar Bagaimana Menjadi Istri yang Soleha Istri yang Baik Terhadap Suami Dan Anak-anak Itu yang Terpenting Dan Yang ketiga Belajar Bagaimana Berhubungan Dengan Sesama Manusia Baik itu yang Islam Maupun Non-Islam Bagaimana Hidup bertetangga Di dalam Keluarga Islam itu Itu yang Ibu harus Mahami Kita disini Ibu datang Ketempat ini Kemudian Jauh dari rumah Itu dilihat Oleh pencipta Langit dan bumi Kita didengarkan Kita disaksikan Bahwa Ibu telah Berikrar Kepada dia Yang telah Menciptakan Ibu Yaitu Allah Yang mahasuci Lagi maha tinggi Untuk itulah Ibu Dari kami Meminta Kiranya Ibu ini Benar-benar Melapangkan diri Untuk kemudian Menyembah kepada Allah Dan melakukan Kewajiban-kewajiban Sebagai seorang Muslim Yang baik Aktif Di dalam Membina Anak-anak Mengenal Allah Mengenal Islam Dan Kalau ada Waktu Kesempatan Juga Sesekali Ke masjid Belajar mengaji Dan memberikan Kajian Apa Membawa Anak-anak Yang ada Di sekeliling Perkampungan kita Itu untuk Belajar bersama Dengan ibu Minimal Belajar Mengaji Saya pribadi Sukif Lehmabbas Mendoakan Kiranya Ibu ini Bersama Dengan suami Melahirkan Keturunan Yang kelah Akan menjadi Toko besar Ya Utamanya Di tempat Kelahiran ibu Kelahiran bapak Menjadi Toko besar Menjadi Ulama Menjadi Orang yang Kemudian Berpengaruh Terhadap Bangsa Dan agama Saya doakan Kiranya Allah Mengabulkan Doa saya Amin Amin Ya Rabbul Alam Demikian Sementara Dari saya Saya Kembalikan Kepada Sahabat-sahabat Yang lain Silahkan Kita lihat Sendiri Bagaimana Acara Masya Allah Berjalan Dengan Lancar Dan Masya Allah Semoga Ibu Dan Setak Keluarga Diampuni Segala Dosa-dosanya Dan Dimudahkan Dilapangkan Segala Mestinya Dan Semoga Ibu Senatiasa Istigomah Di jalannya Allah Yaitu Menjadi Muslim Yang Sejati Amin 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 Nah Ustimira Saudari Mira Kami Boleh Nanya-nanya Kenapa Kok Mau Memilih Islam Berikut Dari 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 Batak Lagi Karena Memang Dari Hati Nurani Saya Saya Berpikir Bahwa Di Islam Memang Sudah Pantas Saya Di Islam Untuk Apa Ya Kalau di Islam Memang Sudah Jalan Yang Benar Yang Harus Saya Jalankan Bu Udah Bang Berarti Udah Nggak Percaya Yesus Itu Ini Yesus Itu Tuhan Yesus Itu Hanyalah Utusan Dan Manusia Yang Dibuliakan Saja Mentoknya Ya Ya Nggak Nggak Percaya Lagi Lagi Mas Mas Allah Allah Ata Gimana Res Nanti Tanya Tanya Acar Lagi Nanti Udah Bang Kor Nanya Nanti Dokter Akal Juga Bang Abang Nanya Juga Oh Iya Aku Cuman Nanya Itu Aja Udah Berarti Ini Berarti Udah Nggak Ada Lagi Ini Mereka Udah Nggak Ada Lagi Rasa Rasa Dimana Dia Akan Menuhankan Manusia Yang Lain Gitu Dia Hanya Menuhankan Tuhan Yang Satu Satu Yang Tuhan Saja Seperti Yang Ada Di 1 Timotius Nomor 16 Kan Gitu Tuhan Yang Ada Juga Di Yassin 12 Tuhan Yang Tidak Bisa Dijangkau Oleh Penglihatan Manusia Alhamdulillah Nah Silahkan Yang Lain Yang Mau Bertanya Bukti Asti Akhi Julius Atau Pengamat Debat Oke Aku Cuma Cuma Nanya Simple Aga Nih Putih Mirah Ini Kan Menggunakan Exam Supaya Nanti Pasti Dibilang Sama Orang Orang Sebelah Nih Waduh Settingan Buktinya Dia Pake Hijab Boleh Dijelaskan Ini Kenapa Sudah Berhijab Duluan Karena Udah Dua Hari Yang Lalu Sami Saya Udah Mualaf Ya Otomatis Saya Resikuti Sami Saya Lah Bang Walaupun Saya Belum 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 Sehade Tapi Dua Hari Yang Lalu Sudah Isil Dari Dari Hati Sudah Sehade Duluan Ya Iya Iya Siap Oke Lanjut Yang Lain Ibu Mira Jangan Lupa Nanti Mandi Wajib Dulu Ya Wudu Dulu Baru Mandi Mandi Wajib Tadi Udah Ku Bilangin Sama Istri Ku Ngajari Dia Mandi Wajib Tadi Nanti Istri Ku Ngajari Dia Mandi Wajib Itu Aman Tapi Kalau Untuk Aki Iwan Udah Aku Ngajari Tadi Bunda Masya Allah Udah Kalau Untuk Aki Kalau Untuk Ibu Mira Belum Nanti Istri Yang Ngajari Masya Allah Dan Bang Dinatan Kami Semua Disini Mengucapkan Banyak Terima Kasih Kepada Bang Dinatan Yang Begitu Besar Pengorbanan Yang Mau Jauh Jauh Membantu Keluarga Ini Untuk Syahdat Untuk Mas Islam Dan Disini Sebenarnya Jasa yang terbesar Itu Bang Dinatan Yang Tidak Memikirkan Waktu Yang Tidak Memikirkan Panasnya Bahkan Kemarin Sampai Tidak Makan Nah Itu Luar biasa Pengorbanan Bang Dinatan Disini Dan Semoga Bang Dinatan Itu Tetap Menjadi Orang Yang Yang Benar-benar Diperdulikan Dan Dibutuhkan oleh Banyak Orang Di Sekitar Situ Dan Semoga Ilmu-ilmu Bang Dinatan Di Tempat Tinggal Banditan Itu Sangat-sangat Membantu Banyak Orang Di Sekitar Situ Dan Bang Dinatan Tetap Istigoma Dan Semoga Allah Memberikan Riski Yang Berlipat Ganda Dan Memudahkan Segala Urusan Bang Dinatan Hanya Allah Yang Bisa Memang Kebaikan Bang Dinatan Dan Keluarga Amin 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 Allah Amin Nah Bang Bang Jumah Boleh Nanya Bang Jumah Boleh Boleh Fadal Ini kan Untuk Suaminya Ibu Mira Kemaren Kan Dasar-dasar Sebagai Seorang Malapan Udah Bang Jumah Dilelaskan Dari Istrinya Belum Abang Jumah Jelask Tolong Bisa Dijelaskan Bang Iya Ini Kebetulan Juga Ada Yang Bertanya Ini Apakah Mereka Kemudian Wajib Nikah Enggak Enggak Gak ada Nikah-nikah Lagi Enggak ada Kecuali Nah Kecuali Mereka Ini Adik Kandung Adik Kakak Beradik Enggak Boleh Harus Cerai Harus Pisah Enggak Boleh Lagi Sama Atau Ya Keduanya Paman Dengan Ponaan Misalnya Ada Yang Intinya Yang Diharamkan Di dalam Islam Itu Enggak Boleh Dilanjutkan Kalau Mereka Ini Bukan Maharam Boleh Ya Pernikahannya Itu sah Yang dulu Itu sah Karena Dia sudah Nikah Jadi Tidak Perlu Nikah Lagi Jangan Sampai Ada Yang Menikahkan Pemberosan Gak ada Nikah Terus Kemudian Tadi Saya sudah Sampaikan Kepada Ibu Nanti Nanti Percaya Buktikan 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 Setahun Kedepan Bagaimana Bagaimana Kondisi Rumah Tangga Ibu Ketika Ibu Sopan Ibu Ridok Kepada Suami Begitu Beliau Bangun Tidur Minumnya Sudah Siap Pulang Dari Kerja Minumnya Sudah Siap Bicara Dengan Lemah Lembut Cium Tangannya Pada Saat Dia Pulang Kerja Selalu Kemudian Berbicara Kepada Suami Dengan Santun Suami Juga Demikian Selalu Membelahi Istrinya Menegur Istrinya Dengan Tata Kerama Yang Baik Sopan Santun Dan Tidak Memarahi Anak Anak Sedikit Pun Ketika Mereka Nakal Jangan Dibentak Peluk Mereka Doakan Mereka Menjadi Anak Yang Baik Ketika Mereka Nakal Rangkul Mereka Peluk Mereka Ciumi Doakan Bacakan Salawan Percaya Hubungi Saya Satu Tahun Kemudian Apa Yang Belum Pernah Keluarga Saudara Saudari Rasakan Anda Akan Melihat Bagaimana Cinta Kasih Sayang Itu Bertumbuh Bagaimana Rahmat Allah Itu Datang Di Dalam Rumah Tangga Dan Karena Itu Saya Sudah Buktikan Jangan Pernah Sekali Bertengkar Di Depan Anak Anak Jangan Sama Sekali Bentak Istri Bentak Suami Depan Anak Anak Jangan Dan Jangan Pernah Memperlihatkan Kalau Anak Anak Yang Mau Sukses Dunia Akhirat Salah Apapun Mereka Selama Mereka Masih Anak Jangan Dikasarin Jangan Pernah Dimarahin Kalau Misalnya Dia Merusak Piring Sampaikan Kepada Dia Dalam Doa Ya Allah Jadikan Anakku Sebagai Tentara Nasional Indonesia Yang Akan Menumpuhkan Musuh Musuh Doakan Aja Yang Baik Ibu Ketika Ibu Berdoa Tentang Anak Ibu Itu Langsung Langit Ketujuh Yang Aminkan Begitu Juga Ketika Ibu Menjadi Seorang Istri Yang Saleha Dulu Pada Saman Rasulullah Laki-laki Ikut Perang Begitu Mati Langsung Surga Jihad Mereka Ibu-ibu Datang Protes Ya Rasulullah Kami Juga Ingin Mati Sahid Apa Kata Rasulullah Wahai Ibu Wanita Itu Paling Muda Mati Sahid Apa Itu Ketika Dia Masak Untuk Suaminya Untuk Anaknya Kemudian Kakinya Keinjak Meja Mati Dia Dia Mati Sahid Mati Dalam Mengabdi Kepada Keluarganya Wanita Itu Mati Sahid Ketika Dia Mencari Nafkah Apa Bapak Kemudian Mencari Nafkah Kemudian Dia Kena Musibah Meninggal Dia Cari Nafkah Karena Allah Dan Dia Masuk Kategori Suami Yang Soleh Mati Mati Sahid Demikian Juga Anaknya Yang Sedang Dalam Perjalanan Sekolah Mengabdi Kepada Kedua Orang Tua Yang Mati Juga Mati Sahid Jadi Wanita Itu Paling Gampang Makanya Kalau Ada Wanita Yang Masih Sendiri Single Supaya Mati Sahid Bersuami Mati Dalam Mengabdi Kepada Suami Suami Yang Saleh Suami Yang Taat Kepada Allah Mengabdi Membesarkan Anak Anak Maka Wanita Tersebut Dikategorikan Mati Sahid Jadi Mengabdi Saja Ibu Kepada Suami Yang Saleh Suami Juga Mengabdi Kepada Keluarga Dan Istri Yang Saleh Kalian Mati Mati Dalam Keadaan Sahid Seperti Itu Ya Sekiranya Begitu Nasihat Dari Saya Perbanyak Belajar Quran Perbanyak Belajar Sholat Didi Anak Anak Dengan Cara Yang Baik Itu Ya Bu Ya Mabang Jumah Sampai Kejantung Ya Bangit Nasib Kita Sama Loh Sampai Ajan Ini Yang Buat Ini Yang Bentar Lagi Buat Banyak Wanita Wanita Ngelamar Bang Jumah Lagi Bang Tolong Bang Kalau Mau Cerama Cerama Tapi Jangan Nyidir Sampai Kejantung Memang Kayak Gitu Islam Itu Gitu Jadi Ya Bukti Intinya Sekarang Ketika Saudari Saya Ini Sudah Menjadi Seorang Muslim Perbanyak Tunduk Kepada Perintah Suami Karena Saya Lihat Suaminya Orang Baik Ibu Juga Saya Lihat Wajahnya Adalah Wanita Yang Baik Ibu Yang Baik Penyayang Kurangi Ke Rumah Tetangga Kalau Tidak Ada Hal-hal Yang Penting Mending Rumah Belajar Ngaji Ya Lalu Se-lus Anak Anak Berapa Ibu 12 Oh 3 Masya Allah Iya Masya Allah Semoga Menjadi Anak Yang Sole Dan Soleha Ya Amin Ya Karena Saya Melihat Ibu Ini Ada Aura Aura Menjadi Seorang Ibu Yang Baik Gitu Amin Aurahnya Dari Sorot Matanya Dari Raut Wajahnya Ya Cerminan Sebagai Seorang Ibu Yang Baik Amin 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 Ya Mungkin Mungkin Seperti itu Sementara Dari saya Teman-teman Yang Lain Silahkan Ini Aku Baca Taiping Bahwa Yang Mau Mengirimkan Mukena Langsung DM Aja Bang Dinatan Alamatnya Banyak Sekali Taiping Mau Kirim Mukena Katanya Ke Ibu Mira Di DM Bang Dinatanya DM Aja DM Bang Dinatanya Nanti Bang Dinatan Kasih Alamatnya Jangan Cuman Mukena Jilbab Baju Muslimah Itu Dikirim Iya Baju Muslimah Yang Penting Itu Ihwat Baju Muslimah Itu Yang Terpenting Oke Ibu Bisa Bahasa Bata Ibu Bahasa Karo Taunya Bang Karo Dengan Bahasa Bata Beda Banya Oh Binar Bata 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 Kalo Aku Toba Beda Bunda Si Bahasa Karo Bahasa Bata Beda Kami Beda 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 Banya Dia Karo Aku Toba Iya Iya Jadi Ibu Mira Ini Menjual Jual Kalo Kami Horas Gitu Iya Teman Teman Yang Ini Yang Muslim Muslimah Ini Bulan Puasa Saatnya Sekarang Kalo Misalnya Ada Mau Infak Sedekah Pake Apa Itu Gift Ya Kirim Lagip Sebanyak Banyak Ya Gitu Jangan 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 Sungkan Beliau Ini Siapa Ke Kedinatan Beliau Ini Benar Benar Berjuang Untuk Mendapat Meraih Hidayah Gitu Silahkan Silahkan Terus Nanti Yang Mau Infak Langsung Bisa Kerekeninya Dinda Kores Juga Ke Makassar Mu'alap Sentri Indonesia Dengan Kode Triple Tiga Gitu Ya Saya Saya Rasa Sudah Bisa Silahkan Dinda Kores Ada Mau Disampaikan Ya Ini Juga Aku Aku Reportase Dulu Ikhwan Yang Kemarin Berapa Hari Lalu Ada Pengsyahdatan Gitu Dari Ikhwan Kita Namanya Akhi Iwan Itu Kan Udah Ada Yang Masuk Juga Ke Rekening Aku Alhamdulillah Sudah Salurkan Semua Total Itu Sebesar 1 950 Ribu Ikhwan Fisabilillah Dan Itu Adat Datang Dari Limah Amba Allah Semoga Allah Balaskan Lipat Dunia Dan Akhirat Itu Sudah Salurkan Kepada Akhina Dinatan Ya Udah Kewaman Aku Udah Kelar Udah Lunas Berikutnya Aku Pengen Nanya Ke Uhtimira 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 Udah Mulai Berdatangan Tuh Ya Ahlus Sedakoh Uhtimira Ini Kan Bersyadat Udah Pindah Keimanannya Jadi Islam Sekarang Udah Nggak Menyembah Yesus Lagi Membuang Status Yesus Adalah Tuhan Sesuai Dengan Apa Yang Tertulis Itu Nggak Apa Sama Keluarganya Uhtimira Nanti Emang Nggak Bang Nggak Karena Aku Udah Pamit Sama Semua Keluarga Bang Kalau Aku Memualaf Ke Islam Iya Udah Dijinin Sama Orang Tua Sama Keluarga Semuanya Bang Allah Alhamdulillah Kapan Itu Ijinnya Itu Keren Uhtimira Tadi Pagi Pagi Aku Udah Masih Tau Keluarga Terus Dijinin Gitu Bang Nggak Nggak Masalah Asalkan Kalau Memang Udah Di Muslim Ya Harus Dipedalam Keimanannya Gitu Bang Masya Allah Ahlaknya Uhtimira Memang Keren Ijin Dulu Keluarga Keluarga Semoga Menjadi Asbab Hidayah Semoga Menjadi Uhtimira Dengan Bersyahadatnya Uhtimira Ini Semoga Itu Menjadi Jalan Pembuka Bagi Saudara Keluarganya Uhtimira Untuk Menuju Kebenaran Supaya Nanti Di Akhiratnya Kumpul Bersama Sama Lagi Karena Beda Sama Kristen Itu Salah Satunya Disitu Uhtimira Di Dalam Islam Kita Itu Abadi Sampai Surga Hubungan Keluarga Kita Itu Abadi Berlanjut Sampai Surga Karena Salah Satu Kedengpetan Surga Islam Adalah Berkumpul Dengan Orang Orang Yang Kita Kasihi Alhamdulillah Cakep Cakep Dan Memang Orang Batakaru Banyak Orang Batakaru Udah Mulai Banyak Yang Mulai Muslim Udah Mulai Tumbuh Kencang Dan Semoga Keluarga Bu Nira Orang Tua Bu Nira Mau Mas Islam Semoga Dapat Hidayah Mau Mas Nama Bagiwannya Amin Ini sama Ini Sis Merah Aku Sebelum Aku Pamit Sejenak Buat Apa Duhur Dulu Soalnya Ini Ya Sis Uhtimira Setiap Mau Ngapain Setiap Mau Berbuat Sesuatu Mulai Dibiasakan Dari Sekarang Mengucapkan Bismillah Misalnya Mau Masak Mau Masak Air Terus Mau Masak Air Misalnya Mau Ngambil Air Dari Sumur Bismillah Hirohman Hirohim Baru Ambil Air Dari Sumur Atau Mau Keluar Rumah Sebelum Buka Pintu Bismillah Hirohman Hirohim Sehingga Ada Ridha Allah Ada Rahmat Allah Ada Kasih Allah Menyertai Apapun Yang Uhtimira Lakukan Itu Ito Masya Allah Tinggal Duhur Dulu Bang Keres Nah Ini aku Tadikan Ke rumah Sebentar Balik Ngambil KTP 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 Ibu Mira Sama Bang Iwan Aku Mau Tanya Sama Bang Bang Dokter Akal Bang Dokter Akal Kita Kan Tipu Kita Enggak 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 Apa Enggak Boong Boong Ini Jelas Ini Ini KTP Ini Apa Ini KTP KTP Ibu Mira Awas Awas Jangan Tutup 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 Sebagian Enggak 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 Agama Enggak 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 Nama Sama Agama Nama Sama Agama Yang Lain Ditutup Akhil Dinatan Jadi Gini Bang Dinatan Pake Tangan Tutup Pake Tangan Jarinya Ada Tutup Pake Tangan Gitu Bang Dinatan Maksudnya Daripada Bang Dokter Akal Ini Maksud Dokter Akal Ini Supaya Itu Orang Premi Premi Yang Dibawa Itu Tidak Berpikiran Negatif Jadi Bang Dokter Akal Itu Bukan Itu Pikiran Dia Dia Hanya Supaya Tidak Dibilang Settingan Gitu Orang 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 Sebelah Ini Suka Kali Bilang Wah Ini Settingan Ini Bohong Gitu Kan Mana Mungkin Banyak Sekali Yang Mual Lapa Ini Orang Sebelah Memang Gitu Jadi Kita Tumpah Jadi Gitu Bang Dokter Akal Bicara Situ Bukan Bukan Berpikiran Negatif Kepada Keluarga Yang Mualap Dan Itu Juga Bukan Dari Pikirannya Bang Akal Bukan Dari Pikiran Akal Sendiri Itu Buat Yang Diluar Itu Yang Negatif Itu Yang Typing Typing Itu Maksudnya Bang Dinatan Mohon Maaf Jangan Tanya Aku Bikin Gini Supaya Kan Itu Nik 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 Ditutup Panik Nia Panik Nik Nia Panik Nia Udah Nampak Namanya Mira Agamanya Kristen Sudah Udah 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 Allah Awar Oke Masyallah Masyallah Nangboru Nangboru Mira Semangat Nangboru Dan Kebalikkan Dulu Apanya Bang Bentar Bang Balikkan Dulu Udah 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 Sengat Udah Oke Bukan Kamera Kamera Ini Conten Conten Bang Kenapa Dr. Akal Ku Sering Kena Konten Konten Itu Maaf Ote Maaf Ini Bukan Nyingkung Nanti Katanya Tipu Tipu Macam segalanya Kita Bukti Faktanya Kita Bikin Gitu Maksud Maksud Aku Bang Bang Dr. Akal Siap Nanti Nanti Ya Memang Kalau Kita Selalu Di di tempat mereka tipu-tipu jadi nuduhnya dikiranya seperti mereka juga gitu kan karena yang suka nipu kan dari pihak sana hehehe hehehe dia kalau di islam mau nipu-nipu ya kita enggak bisa lah sekaligya kita nipu Allah mencap itu kejadian beneran itu bisa kita mempermainkan iman kita waktunya udah mau habis masa enggak masih lama ini aku titip sebelum aku sholat duhur UTS ya ini aku ditip ke UTSC nanti urutannya UTSC nyimak ya ya pertama eh eh sholat eh tadi ini mandi wajib udah ya Pertama minta doakan muslim kedua tanya kalau dikasih nama baru Ridho enggak itu ya oke 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 sip Tafadol lanjut aku gurur dulu mbak Mbak Mira ini jangan lupa mandi wajib ya terus Mbak Mira kalau namanya diganti mau enggak enggak diganti sih ditambahin namanya Mira itu itu tetap karena itu kan nama pemberian orang tua cuma ditambahin mau enggak ya Bunda mau Bunda ya apa ya kira-kira nama yang bagus ya apa kira-kira ya aku enggak tahu pun Gurunda ada usul nama yang bagus Gurunda kalau nama yang bagus perempuan Deborah bisa enggak pasto itu itu cek 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 sama nama guru jelas 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 namanya Mira kan namanya Mira kan Mira kan kita usulkan namanya Deborah bisa agak cantik sikit lah bang agak cantik sikit apa yang iya uftilah yang kasih nama aku mengetahukan nama perempuan paling Abdul Muis coba coba yang yang cek cek lagi itu gunda Agung itu bagus ya yang gimana gimana Jadi bikinnya Aisyah Miranda ya atau Aisyah Mirami gimana bagus tuh Mira namanya ya Mira ya Mira itu nama pemberian orang tua itu kan jadi doain dari kecil jadi Aisyah Mirani atau Aisyah Miranda pilih salah satu gak pilih salah satu bunda kalau ada yang lain gak apa-apa misalnya jangan Mira Santika aja Mbak Mira Aisyah Mira Aisyah Mira kali ya Aisyah Mira deh Aisyah Mira sendiri Aisyah Mira sendiri cakep-cakep banget kita di nama sendiri di cakepinnya sendiri kalau saya sih ini itu yang bagus tuh yang dibawa tuh Humaira Ramadhani Jangan panjang Humaira Humaira Mira Ramadhani jangan panjang-panjang bagus itu jangan dipakai nanti marganya gak masuk di KTP mau punya Amira tadi Humaira Humaira Sembiring bagus itu Humaira sendiri juga Humaira Humaira sendiri bisa-bisa-bisa pun bisa-bisa Mira udah itu ya Humaira Sendirinya saya jadi ingat lawan debat saya Pak Pendeta Sembiring orang mana gimana gimana orang mana yang Pak Pendeta yang apa bilang itu biasanya kalau Sembiring kan rata-rata itu orang Karo gitu loh bang ya betul disana orang Karo Pendeta Sembiring yang suaranya ngebas yang selalu kejar-kejar saya hahaha saya mau rajamu saya tidak mau yang lain aku mau rajamu suruh rajamu maju disini sumah sumah rajamu maju disini adanya yang namanya Pendeta Sembiring tuh hahaha hahaha terus masuk apa gimana itu enggak beliau selalu cari-cari saya untuk berdebat tapi beliau tidak ada ilmu namanya Pendeta Sembiring iya kalau Jackie Sembiring itu sudah blokir saya enggak berani lawan saya dia loh kabur terus itu iya iya disini jadi namanya yang benar siapa namanya yang benar Umaira Sembiring ya enggak pajak-pajak kali karena dia kan nira doang jadi tambah itu aja Humaira pakai H ya iya Humaira Sembiring cocok kira-kira apalagi mau jadi kita apalagi nih bunda bang Jumah dokter akal dokter saya rasa ya saya rasa sudah cukup kayaknya tadi tuh Dinda Neplos ada di bawah kan beliau kalau doa husuk luar biasa bang Neplos jadi tadi kata bang korek gini mbak Nira mohon didoain para netizen disini doain kami yang disini dan doain orang-orang yang di luar sana mohon doanya mbak diri sendiri diri sendiri diri sendiri iwan vilah yang ada di bawah sehari aja sebentar bu bu blokir sebentar bu blokir iwan yang ada di bawah tolong cari bang Neplos dong suruh kesini gak ada di bawah masalahnya kalau saya yang berdoa itu pasti diawali dengan doa sebelum makan kan bahaya ini kita puasa apalagi kalau saya guru dah doa cuci tangan dulu